Intro Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai Kepada 9 juta kakak yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos Sembako Sekali lagi kepada 9 juta kakak sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan Dan total anggaran yang disiapkan adalah 16,2 triliun rupiah Kemudian juga sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima Dengan besaran 600 ribu per bulan selama 3 bulan Dan total anggaran yang disiapkan adalah 21 triliun rupiah Anggota DPR RI dari Praksi Gerindra dan PAN Meminta pemerintah untuk serius menangani COVID-19 Dan fokus memperhatikan masyarakat kecil yang ekonominya menurun Karena terkena dampak COVID-19 Anggota DPR RI dari Praksi Gerindra juga meminta pemerintah Untuk tidak memberi sumbangan dana ke masyarakat dari hasil hutang luar negeri Berikut pernyataan lengkap para wakil rakyat ini melalui sidang rapat pariburna DPR RI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama izinkan kami dari Praksi Partai Gerindra Menyampaikan turut berbelah sungkawa Atas wapatnya rakyat kita Putra-putri terbaik kita Sahabat kita, tetangga kita Karena mereka terdampak daripada virus corona yang sedang kita hadapi ini Karena itu Praksi Partai Gerindra ingin menyampaikan dukunan penuh Terhadap keputusan pemerintah Untuk fokus menyiapkan kebutuhan makan dan minum rakyat Indonesia Khususnya kepada guru Kepada sektor informal yang selama ini kehilangan Dengan lapangan pekerjaan Pedagang kecil Anak balita Anak-anak kita Kebutuhan gisi setiap harinya Para keluarga petani, keluarga pedagang dan juga berbagai macam Di sektor-sektor di kehidupan masyarakat Kita juga memberikan dukunan penuh kepada pemerintah Untuk menyiapkan operasi khusus penyediaan Alat pelindung diri Kepada para dokter Para medis Para perawat kita Petugas jenazah Yang setiap hari Mengurusi Keluarga, sahabat dan rakyat kita Yang terdampak daripada virus corona Supaya betul-betul Dipastikan alat pelindung diri adalah Yang memenuhi standar Memenuhi standar untuk dipakai Untuk menangani pasien corona Karena itu Kami juga mengharapkan kepada rakyat Indonesia Untuk tidak menolak Saudara-saudara kita Yang telah wapat Karena korban virus corona Untuk dimakamkan Dimanapun berada Karena mereka-mereka adalah saudara kita Keluarga kita Yang juga layak untuk dimakamkan Di bumi pertiwi ini Pimpinan dan anggota yang kami hormati Karena itu pada kesempatan hari ini Kita mengharapkan Kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Untuk mengoptimalkan sumber Pembiayaan dan pendanaan COVID-19 ini Berasal dari dalam negeri Karena mengingat Utang pinjaman luar negeri kita Sudah sangat besar Dan juga beban pembayaran bunga Pada tahun ini cukup besar Dengan segala hormat Kita mengharapkan kepada Presiden Kepada para kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Untuk secara solid Bersama-sama Bahu-membahu Melakukan fungsi koordinasi Dan pelaksanaan implementasi Setiap kebijakan Supaya Masa krisis kesehatan Bisa-bisa segera lalui Dan kita bisa bangkit kembali Untuk menatah perekonomian nasional Yang terakhir pimpinan Sebelum pembahasan Perpu nomor 1 Tahun 2020 Ijinkan juga kami Mengingatkan Beberapa pasal-pasal Dalam 1 kali 24 jam ini Telah menjadi perdebatan Di publik Khususnya pasal 2 ayat 1 Huruf F Yang juga Yang telah menganulir Pasal 55 Undang-Undang Bank Indonesia Dan juga Pasal 27 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Sehingga teman-teman Yang dipercayakan Membahas nantinya Bisa secara sungguh-sungguh Menyerap aspirasi Dan tetap menjaga Bagaimana kehidupan Tata negaraan kita Pembagian tugas Kewenangan eksekutif Legislatif Dan yudikatif Serta fungsi-fungsi Setiap lembaga Bisa tetap berjalan Dengan baik Dalam sebuah Tata Negara yang baik Demikian pimpinan Dan nota Terima kasih Wabilahi taupi kuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan Saya Desirat Nasari Fraksi Partai Aminat Nasional A497 Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan Terkait Semua fokus Untuk penanganan Dan antisipasi Terhadap COVID-19 Atau virus Corona Namun Saya ingin Mengharapkan Dan juga menekankan Dan juga mengingatkan Kepada seluruh warga Kepada seluruh Petugas kesehatan Kepada seluruh dokter Kepada seluruh pihak Yang kemudian akan Memperhatikan Dan juga memberikan bantuan Kepada warga Yang sakit non-COVID-19 Jangan diabaikan Terutama kepada Ibu-ibu yang hamil Yang tentunya Setiap bulan Mereka harus Ke rumah sakit Atau bertemu Dengan dokternya Untuk kemudian Mengecek Ataupun Memperlihatkan Ataupun melihat Bagaimana keadaan Janin yang sedang dikandungnya Atau juga dengan Anak-anak bayi Yang setiap bulan Harus melakukan imunisasi Tentunya Ini juga harus Menjadi perhatian Daripada petugas Ataupun rumah sakit Karena saat ini Banyak sekali masyarakat Yang merasa Takut untuk Datang ke rumah sakit Karena sedang ada COVID-19 ini Jangan sampai Kemudian ke rumah sakit Pulang malah mendapatkan Virus COVID-19 Itu yang Kami ketahui Dari masyarakat Lalu kemudian Yang ingin saya sampaikan Adalah terkait dengan Semua komisi Melakukan Realokasi anggaran 2020 Untuk APBN Nah tentunya Kami sangat menginginkan Ada tim Yang memang khusus Untuk Menangani Melakukan pengawasan Terhadap penggunaan Realokasi anggaran ini Dalam konteks Penanganan COVID-19 Baik itu Wakil daripada Semua komisi Saya yakin Masing-masing komisi Juga melakukan pengawasan Terhadap penggunaan anggaran ini Tapi tentunya Antar komisi Bisa bergabung menjadi tim Untuk melakukan pengawasan Sama juga Seperti Tim pengawasan Mengatasi Kebencanaan Yang pernah kita lakukan Di bawah pimpinan Wakil ketua DPR Pada tahun sebelumnya Ketika Indonesia Mengalami bencana nasional Dan itu juga Ada tim Untuk melakukan pengawasan Terhadap Realokasi Ataupun kemudian Penanganan terhadap Bencana tersebut Menurut saya COVID-19 ini Juga merupakan bencana Yang non alam Tentunya ini juga harus Dihadapi secara bersama-sama Dan dilakukan pengawasan Secara bersama Oleh seluruh fraksi Oleh seluruh komisi Yang mana Dilakukan Realokasi anggaran Di tahun 2020 ini Di masing-masing komisi Demikian pimpinan Yang ingin saya sampaikan Semoga Allah memberikan Kekuatan dan kesehatan Kepada kita semua Dan tentunya Kita juga bisa Memperhatikan rakyat kecil Yang saat ini Sedang merasa Ketakutan Atas ketidakpastian Kehidupan mereka Yang mana mereka ini Tentunya memiliki penghasilan Per hari Bukan per bulan Inilah yang harus juga Pemerintah perhatikan Dan kita sebagai Wakil rakyat Memperhatikan Nasib mereka Dalam menghadapi COVID-19 ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Musni ya Silahkan Pak Musni Pak Tekan Pak Tekan dulu Pak Ya silahkan Pak Musni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya M. Husni SE Dari Praksi Partai Gerindra A62 Yang saya hormati Pimpinan DPR RI Yang saya hormati Anggota DPR RI Yang hadir secara fisik Maupun secara virtual Di sini Yang ingin saya tanyakan Bahwa Hari ini Kita sama-sama Lagi menghadapi Tentang Bencana Virus Corona COVID-19 Yang Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Telah menambah jumlah korban jiwa Di sini Bukan hanya korban dari COVID-19 Corona Akibat dampak yang hari ini Sama-sama kita rasakan Terjadinya Pemutusan hubungan kerja Penutupan tempat-tempat usaha Terjadinya Kesulitan di dalam mencari nafkah Ada dua hal Dua sisi Yang hari ini Sama-sama bangsa dan negara kita hadapi Satu Menghadapi daripada penyembuhan daripada COVID-19 Di satu sisi Dan di satu sisi lagi Terjadinya PHK Yang orang-orangnya Harus Negeri ini memberi Makan Dan untuk Ketersediaan Makanan Untuk mereka Semua Jangan Menjadi korban Yang Bakal nantinya Korban-korban Berjatuhan Di luar COVID-19 ini Harapan kami Dari Partai Partai Gerindra Bahwa Kita dari DPR RI Mendorong Pemerintah Supaya Semua sektor Dari kemasyarakatan ini Tetap Diperhatikan Dan Adalah Tanggung jawab Daripada negara Untuk Memberi Hidup Dan kehidupan Dari Masyarakat-masyarakat Perkotaan Yang Hari ini Sudah Turun Kepada Kedesa-desa Saya kira Hanya sekian Lebih dan kurang Saya mau dimakan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh